Benarkah mengupload video pada waktu tertentu berpengaruh pada performa video YouTube kita? Misalnya jika di-upload pada jam tertentu video jadi mudah dapat rekomendasi dan juga ngeranking di penelusuran YouTube. Sebaliknya jika pada jam-jam tertentu justru jadi boncos alias sama sekali tak dilirik oleh algoritma. Ini yang ditanyakan oleh kreator Kang Ayam TV. Jawabannya, dari dulu hingga kini, YouTube secara resmi tak pernah mendasarkan performa video pada apa yang dilakukan para kreator terhadap videonya. Nilai performa video akan didapat dari sistem setelah video itu di-respon oleh penonton. Artinya penilaian algoritma mengikuti reaksi penonton. Mau video kita bagus, jelek, tolol, atau mau video itu kita upload pagi, siang, malam, dan seterusnya. Algoritma tak peduli. Yang algoritma peduli, hanya terhadap reaksi penonton terhadap video itu. Jika banyak penonton yang klik, lalu betah menontonnya, memberikan like, menulis komentar, men-share video itu. Bahkan setelah itu mereka juga kembali ke channel kita, maka algoritma akan menilai performa video itu bagus. Lalu sebagai hadiahnya sistem akan semakin sering sekaligus lebih kencar mempromosikan video itu ke berbagai fiturnya. Itu sebabnya YouTube selalu menegaskan, algoritma itu mengikuti selera penonton. Kalau penonton suka video kita, maka algoritma akan bekerja untuk video kita. Itu artinya segala usaha dan kerasa kerusuk kita di luar video untuk menggenjotnya, nyaris tak ada artinya. Dengan kata lain, masa depan kita sebagai creator untuk jangka panjang sebenarnya adalah pada kualitas video kita. Terima kasih telah menonton!